Terima kasih. Pemohonan tampak menjadi hijau, warna yang begitu menyujukan mata saat melihatnya. Namun ada seekor ulat menyeruak diantara daun-daun hijau yang bergoyang-goyang diterpak oleh angin. Hei, apa kabar daun hijau? Kata sang ulat kecil itu. Tersentak daun hijau menoleh ke arah suara yang datang itu. Oh, ternyata kamu ulat. Loh, badanmu kelihatan kecil sekali dan kau nampak kurus. Kenapakah engkau? Apakah engkau sakit? Tanya sang daun hijau itu. Aku hampir tidak mendapatkan dedaunan untuk aku makan. Bisakah engkau membantu aku untuk bisa mendapat makan, hai sobatku? Kata sang ulat kecil itu. Daun hijau dengan baik hati ia pun berkata. Oh, tentu. Tentu, sobatku. Mendekatlah kemari, hai sobat kecilku. Daun hijau berpikir di benaknya. Wah, jika aku memberikan sedikit dari tubuhku ini untuk dimakan si ulat kecil. Aku akan tetap hijau. Hanya saja, aku akan kelihatan buruk. Aku akan kelihatan berlubang-lubang. Tapi, tak apalah. Tak masalah. Yang penting, sobat kecilku mendapat makan. Perlahan-lahan, ulat menggerakkan tubuhnya menuju daun hijau. Setelah makan dengan kenyang, Ulat itu berterima kasih kepada daun hijau yang telah merelakan sebagian tubuhnya menjadi makanan bagi si ulat kecil. Ketika ulat mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang penuh kasih dan pengorbanan itu, Sungguh ada rasa puas di dalam diri sang daun hijau. Sekalipun tubuhnya kini berlubang-lubang di sana-sini, Namun ia berbahagia, ia bersyukur, ia bersuka cita, Karena bisa berbahagia dengan si ulat kecil yang sedang kelaparan. Tidak lama berselang, saat musim panas datang, Daun hijau menjadi kering, Dan warnanya pun menjadi berubah kekuningan. Akhirnya ia jatuh ke tanah, Lalu disapu oleh orang-orang yang sedang membersihkan halaman, Kemudian dibakar. Bagi daun hijau, Berkorban merupakan satu hal yang mengesankan, Dan begitu terasa indah, Serta memuaskan hati. Dia bahagia, Melihat sesamanya bisa tersenyum, Bisa tertawa, Bisa bersuka cita, Bisa bersyukur, Karena pengorbanan yang ia lakukan. Ia juga melakukannya karena menyadari, Bahwa ia tidak akan selamanya tinggal sebagai daun hijau. Satu hari, Ia akan mengering, Dan kemudian terjatuh, terbuang. Shalom, Bapak-Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Kembali kita bersama-sama akan merenungkan Satu bagian firman Tuhan, Di dalam Renungan Tengah Minggu, Pada malam hari ini. Dan kali ini kita bersama-sama mau merenungkan satu buah tema, Yaitu, Mengingat pengorbanannya. Saudara-saudara, Kalau tadi kita perhatikan bersama-sama, Dalam jumlikan tadi, Bahwa dalam segala situasi, Dalam segala kondisi, Tentu dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Nah, sekarang pertanyaannya saudara, Sejauh mana kita berani berkorban, Akan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, Untuk membuktikan bahwa kita, Telah mengalami cinta kasih, Kebaikan dan pengorbanan Kristus atas kita. Mari saudara-saudara kita membuka, Dari kisah para rasul pasal yang ketiga, Ayat 16 sampai dengan ayat 20, Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat, Dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, Aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, Sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu, Dengan perantaraan nabi-nabinya, Yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, Supaya dosamu dihapuskan, Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, Dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Bapak ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kita sungguh menyadari, Bahkan kita sangat mengamini, Bahwa Yesus Kristus memberikan nyawanya demi menyelamatkan umat manusia yang dikasihnya. Nah saudara-saudara, Kalau kita sedikit membayangkan dia melakukan itu semua, Dengan harus menanggung hukuman atas segala kesalahan yang dilakukan manusia, Yaitu dengan cara apa? Dengan cara dia mati di kayu salim, Kita bisa bayangkan saudara, Betapa luar biasanya pengorbanan Yesus untuk kita. Demikianlah kita ketahui saudara. Kasih Kristus yaitu bahwa Yesus, Telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Kasih Yesus yang rela berkorban demi kita ini, Sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita sekalian untuk menunjukkan kasih yang tulus. Kasih yang sesungguhnya saudara. Kasih yang dengan perbuatan dan dengan kebenaran, Bukan hanya sekedar kasih lewat perkataan. Saudara kalau kita mengabaikan pengorbanan terbesar yang Yesus sudah berbuat bagi kita, Artinya kita gak akan pernah bisa mengalami dan melihat kasih pengorbanan yang telah Yesus nyatakan bagi kita. Bukti terbesar kasih Tuhan kepada kita itu adalah, Dia rela mengorbankan nyawanya di kayu salim demi menembus dosa-dosa kita. Pengorbanan Tuhan untuk kita sungguh, Itu gak ada batasnya saudara. Gak ada limitnya saudara. Dan sekarang pertanyaannya masihkah, Kita mengingat pengorbanannya itu saudara. Sebagai bukti bahwa kita senantiasa mengingat pengorbanannya, Yaitu dengan kita mau taat, Kita mau setia, Di dalam melakukan setiap firmannya. Nah saudara-saudara apakah kita selama ini, Begitu taat, begitu setia melakukan setiap firmannya? Atau hanya sekedar kita mendengarkan firman Tuhan, Kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, setiap malam, setiap kali, Bahkan setiap minggu, Baik itu secara on-site ataupun saat ini, Yang banyak gereja-gereja lakukan, Ibadah-ibadah online, Kita mendengarkan firman Tuhan. Yaudah, Cukup seket batas saya mendengarkan, Oh, mengerti, memahami, selesai. Tapi untuk melakukannya dengan taat, Kadangkala, Jujur, Kami sering hitung-hitungan dengan Tuhan. Sakupkah kita melakukan itu saudara, Dengan ketaatan dan kesetiaan kita. Saudara, Jangan pernah kita berani, Kita mengatakan, Kalau kita mengasihi Tuhan. Kita mengingat Tuhan. Kita mengalami pengorbanannya. Kita menyadari akan perbuatan kasihnya. Tapi saudara, Kalau kita tidak pernah mau taat, Tidak dengan setia melakukan firmannya, Melakukan kehendaknya, Itu semua sia-sia saudara. Kita hanya memperoleh kesia-siaan saudara. Bapak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mengasihi Tuhan, Itu harus bisa dibuktikan dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita mengucapkan, Ketikannya saja saudara. Untuk itulah, Kita pun harus mau berkorban, Di dalam melakukan, Di dalam mentaati firmannya. Apa yang terlalu berarti, Di dalam hidup kita saudara. Sampai-sampai saudara yang kasih di dalam Tuhan, Kita enggan berkorban sedikit pun, Bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan gak jarang, Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ada banyak orang yang, Begitu luar biasanya menerima, Banyak berkat dan janji Tuhan. Namun saudara-saudara, Sikap hati mereka, Tidak sedikit pun tergerak, Untuk menyatakan, Perlakuan yang baik, Terhadap orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terhadap orang-orang yang membutuhkan, Pertolongan kita. Jaman sekarang, Borong-borong monologin orang, Buat hidup sendiri aja susah. Itu seperti sebuah moto, Tapi apakah itu harus terjadi, Dalam kehidupan, Umat Tuhan, Yang selalu mengalami, Berkat pertolongan Tuhan. Mari saudara, Kita renungkan hal ini. Seberapa berarti, Harta yang kita miliki, Kekuasaan yang kita miliki, Sehingga kita enggan, Melakukan hal yang dikendaki oleh Tuhan. Kita enggan berkorban, Untuk orang lain. Saudara-saudara, Pengasih Tuhan itu harus bisa dibuktikan. Harus bisa dinyatakan, Saudara. Karena apa yang kita lakukan, Bukan sekedar ucapan saja, Kita menunjukkan, Bahwa kita melakukan apa yang Tuhan, Gendaki dalam hidup kita. Seperti bentuk kita mengulihakan Tuhan, Dan mengingat pengorbanannya. Saudara-saudara, Gak sedikit orang bilang, Tuhan saya kan udah sering berkorban. Bahkan saat ini Tuhan, Saya sudah sangat-sangat berkorban. Buktinya lihat Tuhan, Aku sudah sangat berkorban Tuhan, Dengan saya berpuasa full, Dari pagi sampai sore Tuhan. Saya gak makan, Saya gak minum. Lihat saja Tuhan. Terlihat banyak perubahan dalam diri saya Tuhan. Karena saya mengorbankan, Hawa nafsu saya untuk makan dan minum. Itu sangat-sangat berkorban Tuhan. Ya, itu-itu sambil ngirit-ngirit juga sih Tuhan. Cuma, Kalau untuk berpuasa, Untuk tidak iri dengan orang lain, Untuk tidak sombong di depan orang, Untuk tidak jengkel dengan orang lain, Itu jujur saja Tuhan, Aku belum sanggup. Tapi sekedar menahan dahaga, Menahan makan dan minum, Aku sanggup Tuhan. Aku sudah sangat berkorban. Itu yang terjadi, Tapi yang sudah dikasih di dalam Tuhan, Adakah hari-hari kita dengan tidak menutup mata, Ketika melihat sesama kita dalam kesulitan? Yang tidak membelakangi, Atau seolah-olah kita tidak mau mendengar, Atau kita tidak mau tahu, Dengan keluhan orang-orang, Yang membutuhkan pertolongan kita. Sebenarnya, Yang dikasih di dalam Tuhan, Besarnya kasih Allah kepada kita, Itu ditunjukkan melalui, Beberapa hal penting, Yaitu melalui, Betapa besar pengorbanan Kristus, Untuk menyelamatkan kita, Dari hukuman dosa. Walaupun sesungguhnya, Ada ketidaklayakan sebenarnya, Bagi kita dalam mendapatkan keselamatan itu, Tapi sungguh-sungguh, Ia memberikannya dengan jumat-jumat, Buat kita sebenarnya. Dan kalau mau jujur, Sudah dikasih di dalam Tuhan, Sebenarnya, Yang layak kita dapatkan itu adalah, Hukuman Tuhan. Dan bukan pengorbanan yang Tuhan berikan. Tapi Allah, Dia sungguh-sungguh berkorban bagi kita. Bukan karena kita orang yang pantas, Dia lantas mau berkorban bagi kita, Sudara. Melainkan itu karena kasihnya, Yang luar biasa atas kita. Namun sekali lagi, Sudara, Yang sangat-sangat disayangkan adalah, Masih banyak orang-orang Kristen yang melupakan pengorbanan Kristus, Di kayu salib itu, Sudara. Dan itu sangat-sangat terbukti, Dengan banyaknya orang, Di antara kita sebagai orang Kristen, Sudara, Yang masih berkompromi dengan dosa, Dan hidup, Hanya untuk dirinya sendiri, Sudara. Kita gak mau berkorban buat orang lain. Bahkan lebih ekstrim lagi, Ada banyak orang gak mau berkorban, Untuk keluarganya sendiri, Sudara. Semua demi keakuan. Semua demi dirinya sendiri. Untuk itulah, Sudara-sudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam kisah para rasul tiga yang kita baca tadi, Sesungguhnya mau mengajak kita, Supaya kita sekalian, Semua bertobat dan mengingat pengorbanannya. Jika Yesus telah berkorban, Dan menghasilkan kemenangan atas kita, Maka apakah, Respon kita sekarang, Untuk menyatakan syukur itu, Sudara. Kristus mengundang kita sekalian, Supaya kita juga meneladani pengorbanan Kristus, Dalam kehidupan kita. Kalau kita memberikan diri, Bagi kebaikan sesama kita, Sudara. Tentu kita gak akan menjadi rugi, Sudara. Tapi kita akan melihat, Rencana Allah yang indah, Terjadi di dalam hidup kita. Selamat Mama Suki, Masa Prapaskah yang sudah kita jalani beberapa hari ini. Kita tetap percaya, Bahwa kesiapan hati kita, Dalam minggu-minggu Prapaskah ini, Kita sungguh-sungguh bukan sekedar menjalani, Sebagai momen-momen, Setiap tahun kita lakukan. Tapi biarlah kesiapan hati kita justru, Lebih mendalam lagi, Mengingat akan pengorbanannya. Tuhan Yesus, Memberkati kita sekalian. Amin. Amin.